Abis itu main segala macem, saya diberi ini sampe bisa, sampe muling segala macem Tapi tetep, di depan orang tua saya gak pernah kelihatin Saya gak pernah kelihatin kalo saya bisa nyanyi segala macem Bahkan kalo disuruh nyanyi sama ayah malapun Jadi lo gak bisa, gak bisa, padahal di belakang aku belajar Ketika ada sama omar, lagi berdua nyanyi kecapian segala macem Aku berusaha ambil albumnya, aku berusaha, oh tekniknya itu mungkin kayak gini ya Aku belajar dari belakang Ketika teringat saya dengan naik terser Alhamdulillah di 2015, balik lagi ke yang tadi Doha dari orang tua, ayah dan mama Ketika 2015, ketika saya sudah dari Jakarta Saya tidak tau saya harus menjadi apa, saya tidak tau akan seperti apa Saya berusaha untuk meninggalkan dunia muda saya Di umur 15 tahun saya harus memilih Di umur 15 tahun saya berpikiran Gimana kalo misalkan suatu saat saya gak punya uang Orang tua saya gak punya uang Terus kalo orang tua saya sudah tidak ada Saya harus hidup dari mana? Di umur 15 tahun akhirnya saya harus memilih Memilih apa lagi yang harus meninggalkan teman-temannya Tidak bersosialisasi sama teman-teman Waktu itu masih setelah SMP Dan apakah Iki harus memilih Untuk memikirkan masa depan Iki Dan waktu itu Iki yakin Bisa kah? Yakin Aku yakin kalo Iki bisa menggapai jaga-jaga Iki Udah Di Jakarta gak pedes Di Jakarta gak ada co Di Jakarta makasih bium Dan waktu itu omur 15 Burunya sendiri Gak pake seragam Ketemu buru itu-itu aja Gak bisa tawuran Ya makanya gak bisa kan Bagi bolehin Waktu itu sampai akhirnya ada momen Yang saya jauh Dan saya minta maaf ke ayah Untuk saya pulang jadi ke Bandung Saya tuh akan tinggalin aja lah Dunia entertainment Selalu dibajari di Bandung Tongkrong sama anak-anak Udah mumpul-mumpul biasa lagi aja Menjadi orang biasa Yang kesana kesini Tidak harus banyak ketakutan Segala macem Dan kondisinya waktu itu Kembangun mahkamah Belum ada di Jakarta Karena lagi di Bandung Karena adik-adik masih di sekolah Ketiga hari libur Mama datang Dan ayah pun selalu mendoakan Tenang-nak sabar segala macem Dan juga selalu memberikan Kesempatan Iki Untuk selalu berkarya Untuk mengembangkan bakat waktu itu Dan Mama datang Iki gak pernah cerita sama sekali sama Mama Dan tiba-tiba Mama datang Terus tiba-tiba Iki masih ingat Mama masih menempuh Punta pada Dan dia bilang Tolong ya Tiba-tiba 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 Kenapa Sok cerita Mama Tiga Tiba-tiba Tiba-tiba 及 Tiba-tiba Tiba-tiba Iki yang Yang tau Mengenai kata-kata segala macam Karena saya lagi jahil Jadi waktu Pintral aku semula cinta itu Saya lagi jahil Daripada saya jahil terus Takut dijahili kan Takut dijahili kan Biasanya gitu Parang MKR Akhirnya aku biginya adalah Dan ketemuanieu Ag творabilidad di parang pengajaran merupakan hal tersebut Dan maksudnya dan pulang ke rumah, ayah menanyakan itu lagu siapa, saya malu, karena saya gak belajar musik, saya gak belajar nyanyi, segala macam ketika ayah mau menanyakan lagu itu, ya malu, dan di awal 2016 alhamdulillah ternyata sebuah cinta, banyak didengar oleh masyarakat di Indonesia, banyak masyarakat yang lain